Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat semua Tanaman padi saya ini yang Sebentar lagi akan dipanen Sahabat semua Alhamdulillah Aman dari Gangguan hama Dan penyakit sahabat semua Terlebih lagi Hama tikus Di pagi hari ini saya akan Berbagi pengalaman Atau sharing kepada Sahabat semua Ini tentang pupuk organik Sahabat semua Nah di sebelah ini Ini ada pupuk organik Ini kemarin Jumlahnya Pupuk organik ini Sebanyak 3 Kol Ini saya peroleh Dari Sahabat saya yang ada di Ujung sana Yang Rumah yang dipanggiri Bambu itu Kebetulan yang punya Ini sedang naik motor Ke sana Sahabat semua Nah kemarin Kebetulan ketemu dengan saya Kebetulan beliau Bambu akan membuang Akan membuang Limbah Sapi Kotoran sapi Teredong Itu awalnya akan dibuang Di Di sana Sebelah timur Pohon pisang itu Tapi dari tetangganya Tidak boleh Nah Kebetulan ketemu dengan saya Dan Beliau akan membuang Kesulitan tempat Ini saya Minta untuk dibuang Disini Sahabat semua Ini Dengan Apa di Saya minta Untuk dibuang Di pinggir jalan Ini masih cukup Luas ini Sahabat semua Yang Di sebelah kanan ini Yang bisa Dimanfaatkan Untuk menampung Limbah Sapi Kotoran sapi Teredong Kemarin Di Saya minta Dibuang disini Saya tidak beli Sahabat semua Ini Saya tidak beli Dan kemarin Waktu membuang Menaruh Teredong ini Ini sempat Memakan Bau jalan ini Sahabat semua Memakan Bau jalan ini Kebetulan Setelah Beberapa hari Baru Saya rapikan Seperti ini Sehingga Tidak Mengganggu Bau jalan Nah ini Nanti akan Saya Proses Kita Kasih Prebiotik Atau Dekomposer Agar supaya Pupuk organik ini Cepat matang Dan Biji-biji Bisa mati Saya manfaatkan Untuk Pupuk Yang Lahan sawah Saya ini Yang Sentar lagi Akan panen Sahabat semua Nah ini Cukup bagus Dan Ini Tidak mengganggu Bagi Bagi Sahabat-sahabat Yang lewat Di jalan ini Karena Posisinya Pada musim Kering Pada saat musim Kering Sehingga Tidak Terimbulkan Bau Dan sebagainya Nah mungkin Kalau Pas musim Hujan Setelah Kita rapikan Harus segera Kita Tutup Mulsah Atau plastik Agar supaya Saat terkena Hujan Tidak Sampai Mengenai Bau jalan Dan Menimbulkan Masalah Bagi orang Yang lewat Ini Ini Jumlahnya 5 meter Kubik Ada Sahabat Semua Ini Kemarin Disini ada Tiga Kemarin Disana Sebenarnya Ada Dissebelah Sana Dissebelah Jujung Sana Diminta Juga Sahabat Petani Yang Akan Memanfaatkan Limbah Kotoran Sapi Seperti itu Sahabat Semua Nah Ini Yang Belah Sini Sahabat Semua Ini Kemarin Saya Sudah Sudah Mendapat Pupuk Organik Juga Ini Yang Sebelah Sini Sebelah Sini Kemarin Saya Enggak Beli Juga Sahabat Semua Sama Sekarang Enggak Beli Ini Sumbernya Sumbernya Sumber Pupuk Ini Sumbernya Dari Situ Sahabat Semua Dari Tempat Pembuangan Teleteng Yang Dibuang Sahabat Petan Sahabat Peternak Di Sebelah Itu Di Sebelah Tracer Sebelah Kanan Tracer Itu Itu Kemarin Di Kotoran Kotoran Ternaknya Itu Dibuang Disitu Sambilin Kemudian Saya Bawa Disitu Dan Itu Tidak Sama Saya Proses Dan Sudah Kering Sudah Siap Digunakan Untuk Tanaman Kotoran Sapi Yang Dibuang Kita Atur Kita Atur Di pinggir Jalan Agar Supaya Tidak Mengganggu Badan Jalan Ini Kita Rapikan Nanti Kita Proses Jadi Menggunakan Dekomposer Nah Ini Nanti Pada Saat Proses Kita Mendapatkan Air Juga Cukup Mudah Ini Sebelah Kanan Ini Saluran Irigasi Mengalir Setiap Saat Sahabat Semua Ini Sayang Ini Sahabat Petani Atau Sahabat Peternak Yang Memiliki Peternak Tidak Bisa Mengolah Laha Mengolah Limbah Kotoran Sapi Ini Yang Bisa Dimanfaatkan Ataupun Dijual Yang Banyak Diperlukan Oleh Sahabat Petani Ini Yang Saat Ini Merasa Pupuk Mahal Ini Seharusnya Ini Bisa Dikelola Dengan Baik Bisa Dimanfaatkan Dan Ini Lebih Bagus Dibanding Pupuk Kimia Sahabat Semua Saya Kira Itu Sahabat Semua Sering Di Minggu Pagi Jalan Jalan Pagi Ini Disambil Melihat Tanaman Padi Yang Sentar lagi Akan Dipanen Mudah-mudahan Bermanfaat Jadi Inspirasi Kepada Sahabat Semua Yang Pengen Memanfaatkan Pupuk Organik Sebagai Untuk Pemumpukan Lahan Agar Supaya Tanah Kita Semakin Gembur Tanda Subur Dan Hasilnya Maksimal Maksimal Sahabat Semua Segera Itu Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh